Pembangunan Kampus B Wintra dan Fatah Palembang sudah mencapai 100% dari 9 unit gedung yang dibangun. Rektor Wintra dan Fatah Palembang, Muhammad Shirozi menjelaskan, kampus B yang terletak di Jakabaring ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu pembangunan gedung yang sudah mencapai 100%, sedangkan mebeler foundation design interior dan pembangunan ekstrarior termasuk jalan, taman, dan lain sebagainya sudah mencapai 85%. Pembangunan kampus Jakabaring itu sebenarnya terbagi di 3 komponen ya, komponen bangunan gedung, lalu mebeler, furniture, dan design interior, lalu kemudian pembangunan ekstrar, ekstrar itu termasuk jalan, termasuk taman, jalan, dan lain sebagainya. Nah Alhamdulillah kalau gedung, kalau gedung itu sudah 100%, jadi ada 9 unit gedung itu sudah 100%, sudah selesai semua, dan design interior dan furniture yang mebeler itu sudah mencapai 85%. Diperkirakan jika cuaca menukung, maka pembangunan jalan sudah bisa diselesaikan pada bulan Juli dan ditergetkan paling lambat di akhir bulan September, Oktober, ataupun Desember. Untuk fakultas yang akan pindah ke kampus B Jakabaring ini, diutamakan bagi fakultas yang belum mempunyai gedung di kampus lama, terutama fakultas Psikologi, Saint Tech, dan Febi. Diharapkan pada semester mendatang, pada bulan Agustus, kampus B sudah bisa ditempati oleh fakultas-fakultas yang akan pindah. Selain pembangunan gedung, yang sedang dipersiapkan interior pihak kampus, yaitu layanan pembangunan sarana pendukung seperti kantin, zona bisnis, layanan perbankan, toko buku, dan toko komputer, tentunya diharapkan bisa segera dibangun karena termasuk kebutuhan sehari-hari mahasiswa. Selain itu, pihak kampus juga mempersiapkan pembangunan gedung Convention Center yang kapasitasnya akan lebih besar dari Akademik Center Windraden Fatah. Gedung ini nantinya akan digunakan untuk wisuda dan acara lain yang melibatkan banyak peserta. Persiapan pembangunan yang ketiga adalah pembangunan Student Residence atau Apartemen Mahasiswa. Terdapat perubahan konsep pendidikan Windraden Fatah yang dimulai tahun depan pada tahun pertama, semua mahasiswa baru diwajibkan tinggal di asrama untuk belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tim Liputan Khusus melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!